jadi kita memulih yaitu karena guru kita kita bisa baca siapa guru kita kita bisa adil siapa perantaranya guru kita yang menjadikan kita besar itu siapa guru kita buya sebesar itu semasyur itu itu jasa siapa jasa guru-guru beliau jadi tentang ilmu syariat itu tidak bisa diremehkan tidak bisa diremehkan tidak bisa kita lebih alim dari guru kita akhirnya sombong kita merendahkan guru kita jatuh kita hancur hidup kita seandainya guru kita itu mengajarkan alibadah sahaja taunya yaitu hafal mungkin just sama tapi kalian hafal ala kurang 30 just kemudian kalian sombong aku lebih pinter dari guru ucup kalian aku lebih alim daripada guru guru tidak ada apa-apanya harusnya guru yang ikut aku bukan aku yang ikut guru kalau hati kita seperti itu walaupun ternyatanya memang seperti itu guru kita itu lebih lebih tidak alim daripada kita kenyataannya seperti itu tapi kalau kita seperti itu punya hati yang seperti itu hancur kita ilmu kita ada manfaat maudil hawatih hawatih ilmu kita ada manfaat dan itu tanda-tanda tanda-tanda ilmu kita tidak menjadikan kita itu berakhrah mulia karena samratul a'ilm adalah ala ibadah samratul a'ilm adalah amal buahnya ilmu itu amal terima kasih telah menonton